Disitu juga ada seperti buku catatan ya, kayak diari gitu. Yang mana ketika dilihat sama Rima, di dalamnya itu ada tes kehamilan dengan dua garis. Rima udah bener-bener gak bisa berkata-kata lagi, hatinya udah hancur, pikirannya kacau. Jadi ceritanya nih guys, si Gayatri itu sebetulnya deket sama Alan. Dia punya hubungan lah, sampai akhirnya mereka melakukan sebuah hubungan terlarang. Dimana Gayatri itu hamil, anak kandungan dari si Alan. Akhirnya gue balik lagi di segmen ini guys. Siapa yang kangen segmen scary tale? Boleh banget komen di bawah. Jadi udah lama banget ya nostalgia scary tale, dimana dulu tuh viewernya juga sampai juta-jutaan. Emang para Lang dan RJL saat ini luar biasa dah, kalau masalah kecepatan video-video baru buat RJL. Hari ini kita nostalgia, tapi ceritanya bakal banyak tentang percintaan nih. Tepat banget buat lo yang bucin-bucin tuh. Semoga segera tersadarkan kalau lo nonton video yang ini. Kemarin juga banyak yang DM gue nanya, bang kisah Viral Eye ini kapan lagi lanjut? Karena itu memang salah satu menurut gue horror banget. Tapi sabar, masih di-edit bakal tayang hari Senin besok. Langsung aja kita mulai video kali ini. Berikut adalah ceritanya. Jadi guys, cerita ini gue ambil dari novel yang lagi viral banget di aplikasi Vizu. Kejadian ini bermula ketika Alan dan Rima itu menikah. Dimana sebelumnya keduanya itu memang udah kenal secara akrab. Jadi waktu itu Alan ini ngelamar kerjaan lah setelah dia lulus kuliah. Nah di kantor itu dia ketemu sama si Rima. Dimana Rima itu adalah anak yang punya perusahaan. Ternyata deket-deket-deket-deket mereka itu menjalin sebuah hubungan. Sampai di jenjang pernikahan. Nah kapan lagi ya nggak kawin sama anak yang punya perusahaan. Keduanya sangat bahagia. Sangat mesra dah kalau di luaran. Alan ini juga mampu berperan jadi sosok suami idola banyak orang tuh setelah menikah. Nah setelah menikah pula jabatan Alan naik dong jadi CEO di kantor tempatnya bekerja. Ini mungkin dinamakan dengan memperbaiki nasib. Nah Alan itu juga dekat sama keluarganya Risma. Jadi termasuk Alan dan Risma nih saling dekat lah dengan kedua belah pihak keluarga. Dan setelah menikah Rima juga memutuskan untuk resign aja dari kerjaan. Intinya dia bakal tetap support suaminya lah. Tapi nggak di dalam perusahaan lagi tuh jaraknya dia ada di luar perusahaan. Rima juga selalu menyediakan masakan-masakan buat suaminya tercinta. Nah walaupun Rima itu tadinya nggak bisa masak dia rela tuh belajar lihat konten-konten masak. Demi untuk memberi asupan ke suaminya. Alan juga nggak mau kalah nih saking mesranya ketika dia udah dapet bonus dari kantor tuh langsung dikasih buat istrinya. Nih kamu belanja aja apa yang kamu mau. Wow itulah namanya istri dan suami yang baru menikah. Nggak tau ya kalau 20 tahun lagi masih kayak gini apa enggak. Tapi intinya nih Rima itu bener-bener nyaman banget punya suami kayak Alan. Karena Alan ini nggak pernah komplain dalam hal apapun. Termasuk ketika Rima ini misalnya masak kasinan ya makhluk namanya Rima itu baru belajar masak. Pernah di satu kondisi tuh lucu jadi lagi goreng ayam Rima. Ayamnya itu malah jadi gosong banget. Kemesraan mereka masih terus berlanjut seperti ketika saat Rima mau shopping. Mas aku minta uang dong. Udah lama nih nggak shopping sama mama. Nih tenang aja apa sih yang enggak buat kamu. Mungkin orang-orang di luar itu ngeliat kayaknya nih pasangan lebay banget dah. Ngubar-ngubar kemesraan mulu ya. Tapi itulah nyatanya dialamin sama Rima dan juga Alan. Bahkan ketika misalnya abis shopping tuh Alan nyuruh istrinya nih buat tidur aja. Takutnya dia kecapean. Tapi si Rima nggak mau dia tetap masakin buat suaminya gitu loh. Dan ketika misalnya terjadi perdebatan udah kamu istirahat aja nanti capek sakit. Karena si Alan itu tahu Rima ini anaknya manja. Jadi dari dulu itu dimanja dan disayang sama keluarganya. Tapi Rima tuh malah marah-marah kalau disuruh istirahat sama si Alan. Udah kamu jangan nyuruh-nyuruh. Aku mau nyiapin makanan kok buat kamu. Inilah yang tadi gue bilang kalau orang lain mungkin ngeliatnya agak sedikit geli ya. Kok ini pasangnya lebay banget gitu loh. Yang didebatin tuh masalah-masalah sepele gitu. Gimana kalau dia berdebat masalah negara? Tapi ya itu dia. Hidup kan beda-beda ya. Bahkan orang juga melihat kalau keluarga ini itu sangat harmonis. Dan kehidupan keluarga harmonis ini berlangsung sampai beberapa tahun. Sampai ada satu kejadian yang membuat Rima ini menjadi diam total. Hari itu hari kerja. Alan pagi-pagi tuh udah mandi ya. Nah biasanya Rima itu akan menyiapkan peralatan mandi, makanan, dan juga bekal yang akan dibawa sama si alat. Selama mandi kayak biasa tuh Alan main lempar aja tuh anduk ke kasur kan. Sat. Nah ketika dilempar biasanya istrinya itu akan marah-marah kepada Alan. Tapi adegan di pagi ini tuh berubah. Si Rima itu cuma ngambil anduk dengan tenang tanpa ngomel-ngomel ke arah Alan. Duh kok tumber dia gak marah. Aku hari ini kayaknya gak makan di rumah deh. Kenapa gak mau makan? Iya aku tau masakanku gak elet. Aku gak becus ya jadi istri. Loh gak gitu lah lagi pengen makan di luar aja. Ini juga ada sedikit uang buat kamu. Supaya kamu bisa ngisi waktu luang lah. Simpan aja. Uang darimu masih ada kok. Loh kamu kenapa sih? Gak apa-apa. Bukan maksudku sikapmu tuh kenapa? Kenapa aneh? Enggak. Gak ada yang aneh. Si Rima langsung pergi keluar kamar. Dia makan nasi goreng bikinnya sendiri dengan tenang tuh. Tanpa ngajak si Alan. Disitu Alan mikir ya. Ini kenapa ya gue salah apa? Biasanya bini gue itu bakal marah kalau anduk lu berantakan. Kalau gue misalnya ngasih uang belanja. Biasanya dia bakal ngerocos tuh layaknya ibu-ibu. Tapi sekarang kenapa? Biasanya dia ke kanak-kanakan. Nah soalnya disamporin sama si Alan. Kamu kenapa? Tangannya dipegang. Eh nasi gorengnya piringnya jatuh dong. Dan langsung pecah di mata mereka berdua. Disitu pun Rima yang biasanya takut atau gimana. Akan segera memeluk Alan ya. Supaya suaminya itu gak marah-marah. Tapi ini bener-bener sikapnya dingin. Ketika piring itu jatuh. Rima hanya terdiam. Dan lalu dia langsung naik ke kamarnya yang ada di lantai dua. Alan bener-bener bingung. Tapi dia takut telat nih. Karena ada meeting. Dia pun langsung berangkat ke kantor di pagi hari itu. Nah udah sampai kantor. Meeting segala macem. Dia kepikiran sama istrinya. Langsungnya dikirim dong. Kamu itu sebenarnya kenapa? Nah langsung lah dites sama Alan tuh. Dia kirim pesan kayak gini. Aku bakal pulang larut malam. Iya. Kok jawabnya gitu doang ya? Biasanya bakal ngerengek-rengek dan minta Alan tuh supaya jangan pulang malam-malam. Dan yang lebih parah lagi. Ketika Alan itu lagi di kantor dia mengetahui. Rima ini batalin hotel untuk anniversarinya mereka berdua tanpa sepengetahuan Alan. Langsung disitu ditinggal sama Alan kerjaannya yang gak terlalu penting. Dia langsung jalan ke rumah memacu kendaraannya. Sebenarnya ada apa nih sama istri dua? Suruh panah bagaimana? Dan ketika sampai di rumah. Kagetlah disitu. Karena Rima memilih tidur di kamar yang lain. Wah gila sih. Akhirnya Alan pun membiarkan malam itu mereka tidur terpisah satu dengan yang lain. Pagi hari tiba. Si Alan itu ngeliat kalau tiba-tiba Rima itu udah rapi dengan pakaian kerjanya. Dan dia berkata. Mulai hari ini aku kembali lagi kerja di kantor ya Bas. Hah? Kerja di mana? Alan ini bener-bener pusing ya. Sebenarnya istrinya ini kenapa gitu loh. Kok dia jadi buat Alan ini kepikiran? Sebetulnya dia tuh salah apa? Hingga tiba-tiba si Rima itu keluar sebuah perkataan yang membuat Alan jadi bingung. Mas, sebagai kado ulang tahunku kali ini, aku boleh gak sih minta kamu buat jujur? Kejujuran apa? Ya apa aja yang kamu tutupin dari aku. Gak ada yang kututupin. Gak ada sayang. Oh, termasuk kenyataan ya Mas. Yang kamu cinta itu adalah Gayatri. Mendengar nama Gayatri, Alan hanya bisa mematung, diam, menatap ke arah istrinya. Kok bisa-bisanya orang ini menyebut nama Gayatri? Mereka berdua dalam situasi yang akur. Jadi, sebenarnya siapa itu Gayatri? Alan hanya terdiam mendengar amarah dari istrinya, Rima. Rima bener-bener makin meledak dan menangis ketika respon dari suaminya itu cuma diam doang, mematung. Ketika nama Gayatri itu disebut. Rima bener-bener gak duga ya, karena Gayatri itu adalah udah dianggap sahabat kakak dari Rima sendiri. Jadi, ketika Rima ada masalah, biasanya dia akan mengadu dan Gayatri inilah yang akan membantunya. Di hari itu, Rima gak sengaja ngecek ponselnya Alan. Dan disitulah dia menemukan isi chat mesra antara Gayatri dan juga Alan. Gayatri, sampai kapanpun aku akan mencintaimu. Rima pikir, awalnya Alan itu mencintai dan bersyukur lah punya istri kayak Rima. Jadi, walau tiga tahun mereka menikah belum dikaruniai anak, tapi disitu Rima bersyukur lah punya pasangan kayak Alan yang begitu memanjakan dia. Sampai hari Rima itu menemukan pesan chat yang mesra antara Gayatri dan juga suaminya. Disitulah dia bener-bener terpukul, dia merasakan pengkhianatan dari orang yang disayang. Pengkhianatan orang yang mungkin selama ini jadi harapannya si Rima, dia bener-bener gak duga, bener-bener sakit. Sejak saat itu, Rima sering melamun sendirian. Beberapa hari kemudian, Rima itu makin gak enak badan, langsung drop. Disitu Alan langsung kepikiran buat ngebawa Rima ini pergi ke rumah sakit lah buat dirawat. Langsung aja dikasih ke adiknya Alan yang nanti akan merawat Rima itu di rumah sakit. Setelah pemeriksaan selesai ya, beberapa waktu kemudian Alan minta izin lah sama istrinya untuk pergi sebentar meninggalkan rumah sakit. Diluar dugaan ya, Rima yang penasaran langsung ngikutin suaminya itu loh. Dan gak nyangka banget ternyata ketika diikutin, si Alan itu malah pergi temuin si Gayatri. Eh, disitu Rima lihat kalau Alan ini sempet-sempetnya menggandeng tangan dari Gayatri. Gila, tega banget dia. Padahal gue lagi sakit kok bisa-bisanya ketemu sama perempuan lain. Sejak kejadian itu, Rima semakin sakit hatinya dan dia semakin cuek lah ke suaminya si Alan. Sampai dia kepikiran nih, jangan-jangan mending gue samperin aja kali ini Gayatri ya. Karena kan Gayatri ini sebetulnya adalah sosok yang banyak membantu Rima dalam masa hidupnya. Nah, karena Rima itu udah mulai nakannya beberapa waktu kemudian, akhirnya dia mutusin udahlah. Daripada ini drama konflik terus-terusan berlanjut, mending gue samperin aja si Gayatri itu ke apartemen. Langsung dia jalan, ketika diketok-ketok gak ada orang, yaudah langsung dibuka aja sama si Rima. Karena dia tahu kode kunci apartemen dari Gayatri. Ya kenapa? Karena saking deketnya guys. Sambil nungguin temennya itu, si Rima cobalah lihat-lihat keadaan di dalam apartemen dari Gayatri. Dimana dia menemukan ada sebuah kotak yang akhirnya dibuka tuh sama si Rima. Ketika kotak itu dibuka, ternyata ada foto-foto SMA antara Alan dan juga Gayatri. Di situ Rima melihat kedekatan mereka berdua yang membuat Rima ini gak tahan, keluar juga tangisnya melihat Alan dan Gayatri itu ternyata dulu sempat dekat. Di situ juga ada seperti buku catatan ya, kayak diari gitu. Yang mana ketika dilihat sama Rima, di dalamnya itu ada tes kehamilan dengan dua garis. Rima udah bener-bener gak bisa berkata-kata lagi, hatinya udah hancur, pikirannya kacau. Di situ dia menemukan sebuah hal yang menandakan, jangan-jangan selama ini gue adalah orang ketiga lagi. Jadi ceritanya nih guys, si Gayatri itu sebetulnya dekat sama Alan. Dia punya hubungan lah. Sampai akhirnya mereka melakukan sebuah hubungan terlarang. Dimana Gayatri itu hamil anak kandungan dari si Alan. Gayatri itu tadinya mau bilang ke Alan. Tapi di satu sisi, dia tahu kalau ternyata keluarganya Rima itu akan mengajak Alan ini tunangan. Jadi, karena si Gayatri itu hidupnya sudah juga banyak dibantu oleh keluarga Rima, dia gak enak hati lah mau menyampaikan ini kepada Alan. Jadi, jalan yang ditempuh adalah Gayatri ini melakukan dosa besar, dia menggugurkan anak kandungnya sendiri. Rima udah bener-bener shock, dia gak bisa berkata-kata lagi. Hubungannya tuh jadi selek sekarang sama si Alan dan juga Gayatri. Kenapa gak dari awal aja sih bilang? Jadi, dia tuh tahu gitu loh. Dan gak merasa dihianati kayak hari ini ya. Bahwa ternyata mereka berdua main kucing-kucingan di belakang si Rima. Gayatri adalah orang yang dengan latar belakang ekonomi gak mapan, sederhana. Dia tuh banyak dibantu sama keluarganya Rima ini. Makanya, Gayatri tuh berhutang besar lah ke keluarganya Rima. Dan ketika dia melihat Rima itu mendekati Alan, jadi Gayatri tuh gak bisa egois. Dia harus mengikhlaskan walaupun sebetulnya dia mencintai Alan. Tapi, ternyata perasaannya itu gak bisa dibohongin guys. Gayatri tuh masih menyimpan rasa sayang lah kepada si Alan ini. Dan di satu sisi, Gayatri tuh mengetahui kalau rusaknya hubungan Rima dan Alan adalah karena gara-gara dirinya sendiri. Rima dan Alan itu sampai bertengkar hebat dan akhirnya mereka memutuskan untuk bercerai. Semuanya kecewa. Orang tua Alan, orang tua Rima, sangat kecewa kepada Alan ya. Kok bisa-bisanya dia nyakitin si Rima? Apalagi Rima itu adalah anak yang baik. Keluarganya tuh sangat ngejaga Rima. Tapi, anak itu memang manja dan mudah rapuh. Dan keluarga Rima bener-bener gak nyangka, ternyata yang menyakiti hati anaknya adalah suaminya sendiri dan juga Gayatri. Orang yang mereka bantu selama inilah dalam karir. Dan setelah perceraian, Rima memutuskan untuk pindah keluar kota. Sementara, Alan dan Gayatri hubungan mereka berdua pun jadi semakin rumit. Gayatri udah gak diterima lagi di keluarga Rima maupun di keluarga Alan. Jadi, keluarganya Alan itu juga memusuhi atau tidak setuju lah dengan keputusan Alan maupun Gayatri. Semua menganggap gara-gara Gayatri lah, Alan dan Rima itu pisah. Nama Gayatri juga udah mulai jelek. Gosip-gosip itu beredar dengan sangat pedas. Gayatri yang udah gak kuat lagi tuh dicaci, dihina, digosipin terus secara buruk ya oleh orang-orang. Karena gak kuat, dia memutuskan buat masuk ke pesantren. Emang bisa ya orang udah tua masuk ke pesantren? Sementara itu, Alan ini kehidupannya juga makin kacau. Udah gak dapet Gayatri, Rima juga gak dapet lagi. Terus juga dia jadi dimusuhin sama orang-orang yang ada di dekatnya. Yaitu keluarganya Alan dan juga keluarganya Rima. Tapi ternyata setelah perpisahan dengan Rima, Alan merasa ya kalau selama ini Rima itu sebagai sosok yang dia sayangi gitu loh. Ketika gak ada, dia benar-benar kehilangan. Kehilangan bawelnya, kehilangan manjanya, kehilangan perhatiannya, kehilangan rasa kasih sayang dari Rima. Alan benar-benar menyesal dengan apa yang telah dia perbuat. Dalam hari-harinya, Alan itu merasa sangat kehilangan Rima. Bahkan dia ketika mimpi itu sering mengigau tentang Rima. Tapi sepertinya untuk balikan itu adalah sebuah hal yang sangat mustahil. Nah kalian pasti pada penasaran ya, gimana sih nasib dari ketiga orang ini ya. Gayatri sendiri setelah tinggal di pesantren, dia itu akhirnya ketemu sama seorang cowok yang tapi justru membawa dia itu jadi malah makin buruk. Ketika nantinya dia menikah dan hamil, di situ cowoknya itu sering melakukan perbuatan-perbuatan buruk kepada Gayatri. Sementara Alan, akhirnya Alan menikah lagi tuh dengan wanita lain. Tapi dalam pernikahannya, dia juga kurang bahagia, dimana dia masih sering memikirkan Rima. Nah pasti kalian pada nanya nih, terus si Rima itu gimana bang? Nah Rima sendiri akhirnya dia membuat sebuah rumah karya, jadi sering berdonasi gitu lah kepada rumah-rumah yatim dan juga orang-orang yang membutuhkan. Di situ dia bertemu dengan satu lelaki yang akhirnya Rima pun menikah lagi, dan sama-sama membangun dan membesarkan rumah karya tersebut. Rima juga hamil lalu melahirkan seorang anak hingga di satu pertemuan nih ketika Rima sama suaminya dan juga para pekerjanya itu mengurus sebuah proyek dari rumah karya itu, disanalah dia bertemu dengan Alan. Dan ketika pertemuan itu ya, apamu dikata? Nasi sudah menjadi bubur. Bagi Rima, Alan adalah sebuah pelajaran berat tentang pengkhianatannya bahwa ketika kita percaya kepada orang, janganlah sekali-sekali kalian menyiakkan kepercayaan itu. Hingga akhirnya rumah karya yang dibuat sama Rima dan suaminya sekarang terus perangsak mengerjakan proyek-proyek yang memang dibutuhkan oleh masyarakat. Terima kasih telah menonton! Banyak novel gratis di Vizzo, jadi buat kalian yang pengen menghabiskan waktu go boring nih enaknya ngapain ya, langsung aja kalian bisa baca novel-novel tersebut di Vizzo. Salah satunya adalah cerita dicuekin istri ini, di mana Vizzo akan membuat hidup kalian menjadi tidak membosankan. Download sekarang, baca novel ini secara gratis dan untuk pengguna baru dapatkan bonus hingga Rp48.700. Cek pin komen dan deskripsi box untuk download Vizzo dan dapatkan bonusnya. Langsung aja kalian download Vizzo novel sekarang. Ya, itu dia guys. Semoga kalian bisa ngambil pelajaran dari kisah ini ya, di mana ketika kita dipercaya sama seorang, janganlah kalian sekali-sekali menghianati kepercayaan itu. Karena kepercayaan itu mahal harganya. Nah, percaya sama omongan gue. Ketika lu udah nggak dipercaya sama orang, orang juga mau, jangan kan bantu lu ya, mau komunikasi sama lu aja rasanya pasti udah males. Makanya kita diajarkan amanah menjaga kepercayaan untuk seseorang maupun siapapun yang ada. Mungkin nostalgia kita sampai segini dulu guys. Nanti bakal ada scary tale-scary tale lain, tapi yang horror nih. Gue janji sama lu semua. Makanya komen yang banyak kalau kalian pengen request cerita horror, scary tale gue bawain lagi. Gue Fajar Ditya, RJ5 undur diri. Ciao! Sampai jumpa!